Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami selama ini Terlebih dahulu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya Saya, Surya Indika, bertugas sebagai moderator Dan, izinkanlah saya juga memperkenalkan teman-teman saya Yang pertama, ada Nurwiwin Safi Trilubis Yang kedua, ada Angelina Silalahi Yang ketiga, ada Muhammad Faiz Alwan Indra Yang keempat, ada Malpiral Ramadhani Yang kelima, ada Karunia Fikalestari Dan yang keenam, ada Desi Ramadhani Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Perencanaan Strategi Sumber Daya Manusia dan Prestasi Kerja Karyawan Yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya Kepada teman-teman, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Nurwiwin Safi Trilubis Ingin menjelaskan pengertian sumber daya manusia Dan pengertian perencanaan strategi sumber daya manusia Yang pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan Karena tanpa manusia, sumber daya perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan atau nilai tambah dari perusahaan itu sendiri Secara umum, pengertian sumber daya manusia didefinisikan menjadi dua bagian Bagian yang pertama yaitu definisi sumber daya manusia secara makro Yaitu jumlah penduduk dengan usia produktif di sebuah negara atau wilayah tertentu Usia produktif yang dimaksud yaitu usia yang dikategorikan sebagai usia yang termasuk angkatan kerja Baik yang sudah memperoleh pekerjaan maupun yang belum memperoleh pekerjaan Yang kedua yaitu definisi sumber daya manusia secara mikro Yaitu cenderung kepada individu yang bekerja dalam sebuah institusi atau perusahaan Atau yang sering disebut sebagai pekerja karyawan atau tenaga kerja Maka kesimpulannya sumber daya manusia ini adalah satu individu Atau sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari sebuah perusahaan Yang kedua yaitu pengertian perencanaan strategi sumber daya manusia Perencanaan strategi sumber daya manusia ini menggunakan data dan proses sumber daya manusia di masa lalu Dan menjadikan pedoman untuk sumber daya manusia yang akan datang Saya akan menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia Skalar dan Walker tahun 1990 menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia meliputi lima tahap Yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan di mana proses manajemen menetapkan bagaimana organisasi yang seharusnya Yang kedua peramalan keperluan atau syarat dasar sumber daya manusia Yang ketiga menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya Yang keempat menentukan kebutuhan utama sumber daya manusia Yang kelima mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan sumber daya manusia digambarkan dalam tiga jangka waktu Yaitu yang pertama jangka waktu pendek Poin pertama meramalkan permintaan penawaran yang pasti Poin kedua menetapkan tujuan yang mudah dikuantifikasi Poin ketiga desigen dan implementasi Poin keempat program jangka pendek mengevaluasi Dua perencanaan jangka menengah Poin pertama meramalkan permintaan Poin kedua meramalkan penawaran Poin ketiga menentukan tujuan Poin keempat desigen dan implementasi jangka menengah Poin kelima evaluasi Yang ketiga perencanaan jangka panjang Poin pertama meramalkan permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan tahapan suksesi Poin kedua program desigen dan implementasi Poin ketiga evaluasi Sekian penjelasan dari saya Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan strategi sumber daya manusia Proses perencanaan strategi sumber daya manusia meliputi beberapa faktor Yang pertama perekrutan dan seleksi karyawan Yang kedua jenjang karir Dan yang ketiga pengembangan karyawan Yang pertama perekrutan dan seleksi karyawan Proses perencanaan strategi sumber daya manusia akan terjadi sia-sia jika tidak melibatkan perekrutan dan seleksi karyawan Kenapa? Karena tes atau interview yang dilakukan harus difokuskan kepada tenaga kerja atau karyawan Untuk melihat sejauh mana kualifikasi-kualifikasi yang perusahaan butuhkan kepada mereka Yang kedua jenjang karir Menurut Sondang karir adalah pekerjaan atau jabatan yang dilakukan selama kita berkarya Sementara menurut Nawawi ada tiga fase yang meliputi pengembangan karir tersebut Yang pertama fase pengarahan Yang kedua perencanaan Dan yang ketiga fase pengembangan Yang ketiga pengembangan karyawan Perusahaan-perusahaan akan mendapati Akan mendapati tantangan dari lingkungan yang kompleks Maka dari itu tenaga kerja atau karyawan harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut Oleh karena itu para manager rusahaan semakin menyadari bahwasannya pengembangan adalah suatu proses yang berkesinambungan Untuk membedakan pengembangan dan pelatihan Ada pun ciri-cirinya sebagai berikut Pengembangan berfokus untuk masa depan Dan yang kedua pengembangan lebih penggunaan pengalaman kerjaan itu lebih relatif lebih tinggi Yang ketiga mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang Dan yang keempat berpartisipasi secara sukarela Sementara pelatihan berfokus pada masa saat ini Yang kedua penggunaan pengalaman kerja yang relatif lebih rendah Yang ketiga mempersiapkan pekerjaan untuk masa yang saat ini Dan yang keempat partisipasi bersifat wajib Demikiannya yang dapat saya sampaikan Sekian dan terima kasih Ada pun manfaat pengembangan karyawan Yang pertama itu ada kenaikan produktivitas Baik kuatintas maupun jumlah kualitas atau mutu kenala kerja Yang kedua Kenaikan moral kerja karyawan lewat pengembangan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada dalam perusahaan Yang ketiga Menurunnya pengawasan karena karyawan atau Atau pekerjaan semakin percaya pada kemampuan dirinya sendiri Maka dengan disadari kemampuan kerja tersebut Para pengawas tidak terlalu dibebanin untuk setiap saat mengadakan pengawasan Yang keempat menurunnya angka kecelakaan atau kesalahan Karena dengan adanya kemampuan tersebut lebih banyak menghindarkan para karyawan dari kesalahan Yang kelima mengembangkan pertumbuhan pribadi Slide berikutnya itu ada persoalan yang dihadapi dalam perencanaan sumber daya manusia Dalam pengembangan dan implementasinya Dari strategi sumber daya manusia dapat dikelompokkan ke dalam empat permasalahan Yang pertama itu ada kelompok faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat manajemen dan ketampilan serta kemampuan manajemen Yang kedua ada realitas dan bergesernya ke kaleidoskop prioritas kebijakan dan strategi Yang ketiga ada perencanaan menjadi suatu problema yang dirasa tidak bermanfaat Yang keempat pendekatan teori konseptual yang dilakukan dalam pengujian kematangan Perencanaan sumber daya manusia sangat idealistik dan perspektif Sekian dan saya akan menjelaskan tentang prosesi kerja karyawan Salah satu faktor penting dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan adalah Tergantung pada prestasi kerja karyawannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau dalam melaksanakan pekerjaannya Oleh karena itu karyawan merupakan unsur penting dalam suatu perusahaan yang harus mendapatkan perhatian Menurut Sufianto tahun 2009 dia mengatakan bahwa prestasi kerja merupakan Hasil kerja seorang karyawan dalam periode tertentu Yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan Baik secara target, standar, sasaran, dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan atau yang telah disepakati Restasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas Yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya Sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya Lebih dan kurang mohon maaf, terima kasih Baiklah, disini saya akan menjelaskan unsur-unsur presentasi kerja yang terbagi menjadi enam Yang pertama yaitu sikap terhadap pekerjaan Sikap terhadap pekerjaan yaitu Dimana karyawan mempunyai semangat kerja yang tinggi di sebuah perusahaan Yang kedua, rasa tanggung jawab dan disiplin Dimana karyawan melakukan pekerjaan Dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Yang ketiga, kemampuan bekerja sama Dimana karyawan mampu bekerja sama dalam melakukan tugas yang telah diberikan oleh perusahaan Yang keempat, ketelitian dalam bekerja Dimana karyawan teliti dalam bekerja dan tidak membuat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan Yang kelima, kecakapan dan keterampilan Dimana karyawan mampu memahami setiap pekerjaan serta bidang-bidang lain yang ada di perusahaan Yang keenam, inisiatif Dimana karyawan memiliki ide-ide atau pemikiran yang berguna bagi perusahaan Presentasi kerja dapat dicapai apabila SDM memiliki kualitas yang mengacu pada keterampilan, abilitas, dan pengetahuan Keterampilan yaitu keterampilan atau skill yang dapat melakukan kegiatan di bidang-bidang tertentu Abilitas yaitu memiliki loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab kepada perusahaan Pengetahuan yaitu menguasai ilmu dan memiliki daya pikir yang tinggi yang berguna bagi perusahaan Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih Baiklah, sekian dan terima kasih Itu saja presentasi dari kami, kelompok 6 Kurang lebihnya, mohon dimaafkan Saya mewakili kelompok 6 Apabila ada kesalahan dan kesilapan Kepada Allah saya memohon ampun Dan kepada kita semua saya meminta maaf Wabilahi topik wal hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati